Sebelum Mimin bahas 5 penemuan hebat yang dianggap gagal, justru mengubah dunia. Jangan lupa subscribe admin ya, biar semangat bikin kontennya. Bola Lampu Pijar Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang terkenal, akan penemuannya hingga saat ini. Dan berguna bagi masyarakat luas. Bahkan, hasil penemuannya ini membuat banyak perubahan pada kehidupan manusia. Saat kabar mengenai Edison sedang mengembangkan bola lampu menyebar, tidak semua orang terkesan. Beberapa orang bahkan menyebut bola lampu pijar sebagai dongeng yang tidak akan menjadi nyata. Dilansir Science Focus, pasalnya ide lampu pijar sendiri sebenarnya sudah ada sejak 200 tahun sebelumnya. Jauh sebelum Thomas Edison lahir. Seorang ahli kimia Inggris, bernama Humphrey Davy, sudah lebih dulu menemukan bahwa listrik yang dialirkan ke kabel dapat menimbulkan cahaya. Masalahnya satu, yaitu bahan untuk membuat lampu yang dapat menyala selama berjam-jam, sangatlah mahal. Thomas Edison kemudian mencoba memecahkan masalah ini. Edison mengembangkan filamen benang karbon dengan resistensi tinggi yang dapat menyala selama berjam-jam, dan mendemokannya di hadapan publik pada 31 Desember 1879. Berkat usahanya, main lopak yang menjadi tempat demonstrasi lampu listrik menjadi terang-benerang dalam waktu yang lama. Telepon Senasib dengan Thomas Alva Edison, penemu telpon, yakni Alexander Graham Bell, juga pernah merasakan pahitnya penolakan. Ketika Alexander Graham Bell dan rekan-rekannya berhasil menemukan telpon pertama di dunia pada 1876, dia menawarkan hak patent telpon sebesar 100 ribu dolar kepada William Orton, yang merupakan presiden perusahaan telegram Western Union. Menurut American Heritage, namun alih-alih menerimanya, Western Union justru menolak tawaran itu dengan alasan bahwa telpon tidak sepraktis telegram. Lebih menyakitkannya lagi, perusahaan ini bahkan menyebut temuan Graham Bell tidak lebih dari mainan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Alexander Graham Bell dan rekan-rekannya kemudian mendirikan Bell Telepon Company. Satu tahun kemudian, hasilnya kurang dari 10 tahun justru sukses di pasaran dan digunakan oleh lebih 150 orang Amerika Serikat. Mobil berbahan bakar bensin Jauh sebelum ada mobil dan motor, sepeda menjadi transportasi kesayangan semua orang. Salah satu alasannya adalah karena harganya yang ramah untuk semua kalangan. Alhasil, ketika Carl Benz muncul dengan mobil bertenaga mesin bahan bakar bensin pertamanya tahun 1886, tidak semua orang menyukainya. Mobil ciptaannya itu memiliki kecepatan hingga 16 km per jam. Mobil buatan Carl Benz memang jauh lebih cepat dari sepeda. Meski begitu, harganya yang mahal membuat banyak orang beranggapan jika mobil tidak akan pernah bisa sepopuler sepeda. Namun, anggapan itu akhirnya bisa dipetahkan ketika Henry Ford memproduksi mobil dalam jumlah massal pada tahun 1908. Harga mobil yang diproduksi oleh Ford Motor Company hanya 825 dolar. Harga ini kembali turun menjadi 260 dolar per mobil pada tahun 1825. Dan mobil, akhirnya bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan pada masa itu. Komputer Profesor John Mowgli ditemani oleh G. Presper Eckhart dari University of Pennsylvania mengepalai tim pembuatan ENIAC bersama anggota tim lainnya. Sampai akhirnya selesai dibuat pada tanggal 14 Februari 1946. Total dana yang dihabiskan mencapai 486.804,22 dolar AS. Ketika komputer pertama ENIAC diciptakan tahun 1946 dan komputer pertama yang dapat menjalankan program selesai tahun 1948. Orang-orang berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menciptakan komputer yang lebih baik dari itu. Menurut komputer Hope, yang terjadi justru kebalikannya. Pada tahun 1974, sebuah perusahaan kecil bernama MITS membuat komputer pribadi pertama yang diberi nama Altair. Kemunculan Altair seharusnya mendapatkan sambutan meriah, tetapi kenyataannya tidak semua orang menyukainya. Pada tahun 1977, Ken Olsen yang merupakan pendiri perusahaan komputer mengatakan bahwa komputer pribadi tidak dibutuhkan dan tidak akan ada orang yang mau memilikinya di rumah mereka. Pernyataan Altair seharusnya adalah salah, karena hari ini mayoritas orang bukan hanya memiliki, tetapi juga tidak bisa hidup tanpa laptop mereka. Pesawat luar angkasa Pada tahun 1929, seorang ilmuwan Rusia bernama Silkovsky menerbitkan teorinya tentang roket bertingkat. Sedihnya sama seperti semua penemu lainnya, idenya justru mendapatkan banyak cemohan. Dilansir The Culture Trip, media seperti The New York Times saat itu bahkan berkomentar bahwa roket tidak akan pernah bisa meninggalkan atmosfer bumi. Seolah ingin membuktikan bahwa pernyataan itu salah, pada tahun 1961, Rusia berhasil menciptakan pesawat Vostok 3KE. Pesawat ini bukan hanya bisa terbang, tetapi juga membuat seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin melakukan perjalanan ke luar angkasa selama 1 jam 48 menit. Beberapa tahun setelahnya, Amerika Serikat mengirimkan Apollo 11 bersama ketiga awaknya ke bulan. Ditolak dan dicemoh oleh banyak orang memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Namun cemohan yang datang, nyatanya tidak berhasil menggoyahkan para ilmuwan di atas untuk memperjuangkan temuannya. Seandainya saja mereka menyerah, dunia kita hari ini pasti sangat berbeda. Demikian yang admin ketahui tentang 5 penemuan hebat yang dianggap gagal, justru mengubah dunia. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih telah menonton!